Dan gimana sih ajarin saya jadi sukses? Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com Alright guys, tuh video ini mungkin rada personal buat saya sih. Cuman karena banyak sekali yang nanya, jadi akhirnya saya bikin video ini. Jadi pertanyaannya adalah, dan gimana sih ajarin saya jadi sukses? Itu pertanyaan kayak, setiap kali saya bikin ask me anything, di Instagram saya pertanyaan itu selalu muncul. Atau kadang-kadang DM. Ada yang minta dia jadi sukses, ada yang minta dia jadi kaya, dan sebagainya. So, maybe ini adalah pola pikir yang menurut saya cukup personal. Gitu, ya cukup personal. Tapi harapan saya adalah, ya, maybe Anda bisa dapet insight. Bukan berarti ini benar atau salah, tapi ini adalah cara mikir saya gitu. Oke, so, banyak orang pengen sukses. Oke, pengen kaya, dan sebagainya. Saya ilustrasikan di sini aja, ini titik A di sini, dan ini titik B di sini. Jadi, Anda pengen dari titik A ke titik B. Entah itu di sini, titik A adalah kondisi Anda hari ini. Financial Anda hari ini, ekonomi Anda hari ini. Dan titik B adalah titik gimana Anda pengen. Misalnya Anda pengen kayak, let's say saya punya tabungan 1 miliar, atau saya punya tabungan 10 miliar, atau berapapun itu. Saya tulis aja, misalkan di sini saat ini gitu ya. Saat ini, atau namanya current state gitu. Kemudian yang di sini adalah desire state, saya bilangnya. Desire state. Di sini misalkan, I don't know, apakah Anda punya kerjaan atau nggak, atau apapun itu, income Anda mungkin kecil, dan di sini Anda pengen punya misalkan 10M, atau dan seterusnya. Ya, 1M, 10M, dan seterusnya. Jadi, itu mimpi Anda. Saya nggak ngejudge berapa angkanya. Terserah Anda. Oke. Nah, of course, di sini ada banyak cara untuk menuju ke sana. Ada cara-cara di mana, maybe Anda mikir kayak, ya jalan aja ke sana. Oke, so, jalan ke sana gitu ya. Jalan ke sana. Atau mungkin Anda bisa naik sepeda di sana. Naik sepeda begini. Maybe kayak begini. Saya nggak tahu di gambar sepeda gimana. Naik sepeda ke sana. Or maybe Anda bisa naik mobil ke sana. Kayak begini. Anda mau naik mobil ke sini. Saya bilang 1, 2, 3. Kalau dari sini, maybe Anda sebagian besar dari Anda akan bilang kayak, well, kalau 1, 2, dan 3, ya saya pilih nomor 3 dong. Lebih cepat nyampe ke tujuan. Jawabannya benar memang. Tapi problemnya adalah, kenapa kok meskipun sudah tahu nomor 3, banyak orang memilih nomor 1 atau nomor 2. Jalan ke sana, nyampe sih, tapi kapan? Ya, buat saya, kalau pelan, kalau jalan itu pelan. Ingat, semakin lama Anda mencapai tujuan, semakin besar peluang munculnya risiko dalam perjalanan juga. Jadi bukan ngebut itu berarti benar, berarti salah. Bukan begitu. Tapi ketika Anda lama, jalannya lama, tiba-tiba ada perang di tengah jalan. Tiba-tiba ada pandemi di tengah jalan. Yang menurut Anda, pelan-pelan, saya nggak suka, apa, pelan-pelan asal kelakon. Ya, you know, pelan-pelan asal selamat. What if itu ternyata sebuah pepatah? Ya nggak benar ternyata. Mungkin. Buat saya nggak benar. Buat saya. By the way, ini pribadi sekali lagi. Buat saya, kalau pelan-pelan asal selamat, well, yes in, apa ya, dalam satu konteks mungkin benar. Tetapi dalam konteks bisnis, kalau Anda pelan-pelan asal kelakon, what if tadi ada pandemi, tiba-tiba tutup semua. Anda buka toko, rame, oke, semuanya oke. Tetapi tiba-tiba ada pandemi tuh. Tiga tahun lockdown misalnya. Dua tahun lockdown. Mati nggak itu kalau kayak gitu? Tiba-tiba Anda punya pekerjaan lancar aja semuanya. Eh, company-nya kena problem. Tep, mati langsung. So, buat saya nggak ada pelan-pelan asal kelakon. Karena kalau semakin lama waktunya, memungkinkan terjadinya sesuatu yang di luar kontrol kita. Itu jadi mungkin, di luar kontrol. Jadi kuncinya adalah di luar kontrol kita. Ini di sini nih, di sini. Jadi, ada risiko. Nah, sekarang, oke. So, saya naik sepeda. Saya bisa kok, dia naik sepeda. Saya, iya, saya sekolah. Saya sekolah. Kemudian, saya bekerja. Saya punya ijasa, saya bekerja, dan sebagainya. Dan hasilnya, saya investasikan. Kan sekarang lagi, jamannya financial planning, financial education, semuanya invest di saham, dan sebagainya. Dan saya tahu, namanya golden rule. Which is, itu compounding. Oke? Compounding. Jadi, kalau saya tabung 10, saya punya pendapatan, saya masukin, dan in general, saya dapat 10% tiap tahun. Terus, begitu ya. 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Maka, income saya bisa jadi besar. Jadi, saya punya aset, bisa miliaran. Saya gak ngitung, teman-teman. Secara, disini saya gak ngitung angkanya. Tapi, kemarin saya sempat hitung-hitung, itu Anda di tahun ke-30, atau di-40, itu baru, duitnya enak. Jadi, pertama itu kecil. Jadi, kalau misalkan Anda cuma ngumpulin kayak, 10 juta, gitu. Anda cuma dapat 1 juta loh. Di-compounding terus sih. Saya gak ngitung angkanya. Tapi, 10 juta jadi 11, 11 jadi 1,1. Ditambah 1,1 jadi 12. Jadi, di ujung 10 tahun, itu baru kayak nambah berapa, berapa kali lipat. Kecil, kecil. Very, very small. Tapi kan mending daripada gak nabung. Iya bener, karena naik sepeda lebih mending daripada jalan kaki. Of course, itu mending. Jadi, pertanyaannya bukan mending atau enggak. Ya, pasti mending. Tapi, nyampe gak titik, titik B-nya Anda? Ini kan kita mau ke titik B nih, ceritanya. Bukan titik di mana Anda cuma, mendingan lebih jauh daripada yang jalan kaki. Jalan kaki mending dong daripada yang sana gak gerak sama sekali. Iya, iya. Kalau ngomong mendingan, pasti mendingan. Tapi, pertanyaannya adalah personal Anda. Bukan dibandingin yang mana-mana. Personal Anda nyampe ke goal Anda. Jadi, nabung salah dan enggak salah. Ini bagus. Cuma, angkanya kan kecil. Problemnya adalah, income Anda, mungkin terlalu kecil untuk mencapai goal Anda. Mungkin. Saya gak bilang pasti. Enggak, 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 enggak. Ini cuma, ini kerangka berpikir saya, by the way, teman-teman. Sekali lagi, ini personal banget. Nah, ini, barulah yang cepat. So, you build business di sini. Nah, build business, jangan salah artikan sama dagang. Di sini, Anda punya income. Iya kan? Anda punya income kan? Anda jualan barang, Anda income. Anda income sendiri kan? Anda jualan barang. Tapi di sini ada namanya valuation. Ini bisa naik cepat, bisa turun cepat sih. Tapi, cepat nyampainya. Tidak jarang Anda melihat sebuah company yang baru berdiri 5 tahun atau 10 tahun. Kayak Tokopedia nih, misalkan. 10 tahun. IPO. Ya, kita gak ngambil Tokopedia bahwa itu benar dan sebagainya. Sekarang sahamnya lagi turun banget kan. Tetapi kalau Anda perhatikan, dari pemiliknya, William atau Nadiem dan sebagainya, di Gojek, maka yang dilihat adalah ini kan. Nah, di sini, di mana dia punya saham, valuasinya tetap gede. Nah, dia kerja 10 tahun, bayangin ya. Nomor 2 dan nomor 3, sama-sama 10 tahun. Itu hasilnya bumi dan langit loh. Saya gak lagi-lagi tidak membahas tentang sahamnya sekarang lagi turun atau lagi apa. Itu enggak. Tetapi, intinya adalah kondisi ownernya adalah sudah memiliki aset yang cukup besar, yang kalau misalkan sahamnya turun pun, dijual pun tetap besar. Dipandingkan Anda dengan naik sepeda tadi. Meskipun Anda compounding. Sama-sama 10 tahun. Jadi, kalau saya melihat, Anda menikmatinya di sini. Kalau yang ini, Anda menikmatinya di 10 tahun pertama, itu sudah bisa. Ini in general sekali lagi, teman-teman, bukan berarti bahwa harus 10 tahun. Bisa 2 tahun, booming bisa loh. Tapi bisa aja, 15 tahun juga ada. Saya pernah melihat di benchmark saya, MailChimp misalkan. Itu dia 22 tahun. Dari 0, 22 tahun. Tapi sekarang, dia exit 12 bilion USD, sekitar 160 triliun dalam waktu 22 tahun, kalau enggak 23 tahun. Iya kan? Nah, tapi angkanya gila gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, Anda mau pilih yang mana ini semua? Karena, karena kalau misalkan Anda bilang kayak, oke Dan, kalau begini, aku mau yang nomor 3. Pertanyaannya nomor 3, naik mobil enggak gampang, teman-teman? Anda masih punya mobilnya loh. Oke, dan mobilnya butuh modal lagi. Anda dikasih mobil pun, bisa nyetir enggak? Anda butuh skill-nya. Anda butuh, Anda butuh SIM-nya, untuk bisa, Anda butuh izin-nya, butuh SIM-nya, butuh pengalamannya, untuk bisa nyetir. Nah, banyak orang, ketika dikasih kayak begini, cuman alasnya apa? Dan, aku mau nomor, mau ke B nih. Mau aku pilih nomor 3. Tapi kan aku enggak punya mobil. Jadi, istilahnya adalah, Anda mau memilih nomor 3, ini ceritanya, ini saya bilang, Anda mau memilih nomor 3 di sini, pilihannya di sini. Problemnya adalah, mindset-nya di sini. dan aku mau cepat nyampe ke sana, naik mobil, tapi yang enggak punya mobilnya gitu. Pertanyaan saya adalah, kalau saya kasih mobil hari ini, lo bisa enggak nyetirnya? Jangan-jangan dikasih mobil, tapi lo tetap enggak bisa nyetir. Makanya, ini butuh, yang nomor 3 ini kan butuh, skill, resource, mobilnya ya, maksudnya ya, network, capital, banyak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, network, harus dipil. Enggak ada orang lahir tiba-tiba, ya ada sih, beberapa sih, tapi itu namanya privilege. Banyak orang mau yang privilege gitu. Oke, saya sendiri lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Cukup, tidak miskin, tapi cukup. Tapi bukan keluarga yang super rich, kaya, kayak crazy rich, dan sebagainya. Jadi, kenapa saya bisa seperti hari ini? Saya nge-build network saya loh. Saya datang ke sana kemari, join ke komunitas ke sana kemari, kemudian kenalan tiap hari, tiap hari, wah kemarin tuh, kayak hampir tiap hari kenalan baru, kenalan baru, minta network baru, kayak gitu. So, ini harus ada effortnya, capital gitu. Saya gak dapet warisan, kayak miliaran gitu, warisan enggak, saya, saya build from zero, dari nol, jualan suplemen, nyeles, bawa tas, giling gym ke gym. So, saya build dari nol, capital saya. Ya kan? Kemudian, lain-lainnya, skill-nya. Anda tahu sendiri, saya keluar negeri, ikut mastermind, bayar miliaran, itu dapetin skill, di sini. Jadi sebelum saya dikasih Tribelio, saya sudah punya skill-nya semuanya, skill digital marketing-nya, skill pemasarannya. Ada yang bilang ke saya begini, saya lagi bikin buku kan, saya lagi bikin buku tentang, affiliate marketing, tapi yang nulis adalah Jack GPT. Anda sempat lihat ya video saya sebelumnya, Jack GPT loh yang nulis, bukan saya. Terus ada yang bilang kayak, dan dia kan, karena lu yang nulis, makanya bisa laku gitu. Kalau orang lain bisa nulis, atau bikin buku pakai Jack GPT, emang bisa laku. Pertanyaannya bukan begitu sebenarnya, tapi pertanyaannya adalah, emang lu bisa jualan? Dikasih barang apapun, yang orang-orang yang komplain, kalau Anda denger, dan aku nggak punya produk, aku nggak punya bisnis. Emang kalau dikasih bisnis, bisa running gitu? Emang kalau dikasih produk, bisa jualan gitu? Kalau Anda yakin bisa jualan, maka kenapa Anda nggak jadi affiliate saya aja, untuk ngetes? Buktiin aja. Jadi affiliate buku saya, misalnya di sini. Oke? Affiliatin aja buku saya. Anda bisa dapat 25%, 30% di sini kan? Buktiin. Bisa atau nggak? Kalau Anda nggak bisa, udah jangan ngomong nggak punya produk. Emang lu nggak bisa jualan? Buat saya sih begitu. Oke? Jadi, jangan pakai mindset di nomor 1, ketika Anda pengen nomor 3, karena nggak bakal nyampe. Anda harus punya mindset nomor 3, di mana Anda harus tahu skill-nya semuanya, nyetir semuanya, baru Anda bisa make money dengan build nomor 3. So, ketika nomor 3 sudah jadi, Anda sudah dapat income gede, Anda sudah dapat valuation. Sorry, saya akan bahas income. Saya akan bahas income. Income di sini, kalau Anda build your own business, maka Anda tinggal pakai faktor kali. Saya biasanya gini, kalau Anda ingin dapat 1 miliar, misalkan, ya tinggal produk yang 1 jutaan, dikali seribu orang beli. Udah 1 miliar. Atau, kalau misalkan Anda punya produk yang profitnya 100 ribu, maka tinggal cari 10 ribu. Ya kan? Ya ini tinggal faktor kali, income dan sebagainya. Anda dapat income. Kemudian dapat valuasi. Valuasi itu, kalau misalkan company Anda, Anda jual ke investor, misalkan, ada yang beli, bisa diinvest, bisa diakuisisi. Kalau nggak, Anda bisa bawa ke IPO, misalkan, dibawa ke public. Dari situ, Anda bisa dapat valuasi, bisa 5 kali revenue, misalkan. Bisa lebih, bisa 10 kali, dan seterusnya. Bisa 20 kali, dan seterusnya. Dari income, company per tahun. Kita nggak pernah tahu ya, angkanya ada, of course ada carang hitungnya. Saya tidak membahas carang hitungnya per ini. Tetapi adalah, Anda bisa dapat ini, Anda bisa dapat ini. Nah, barulah dari sini, ini jadi menarik nih, compounding nih. Karena apa? Karena angkanya gede. Tapi kalau Anda dari kecil-kecil, ya bisa sih, tapi di tahun ke 30, di tahun ke 40, kalau Anda konsisten, nggak ada apa-apa sama sekali, itu baru oke. Dan kalau Anda kerja di usia 25 tahun, kalau ditambah 30 atau 40, ini berarti Anda sudah di umur 65 tahun, baru enak. Baru Anda dapat everything. Tapi kalau misalkan, ini kalau stabil, kalau nggak, kalau ada istri, terus kemudian butuh ini, butuh ini, butuh ini, dan ini nggak kecapek, maka itu nggak bisa. Maka Anda butuh nomor 3 kendaraannya. Pertanyaan terakhir adalah, siap nggak mindset Anda ini, untuk menjalankan nomor 3? Udah, gimana caranya Anda tahu? Kalau Anda masih bilang kayak, dicoba dulu lah, dan sebagainya lah, pelan-pelan lah gitu. Berarti Anda pakai mindset nomor 1, Anda bukan pakai mindset nomor 3. Saya ikutan kelas, mastermind di luar negeri, bayar 1 miliar, dan sebagainya. Karena saya tahu, mindset saya di nomor 3, saya spend 1 miliar, saya bakal dapatnya berapa. Tapi kalau yang mindset nomor 1, buset, disuruh 1 miliar, 10 juta ada nggak? 10 juta aja ditawarin, ada yang lebih murah nggak? Ditawarin kelas saya 4.800.000 misalkan. Hari ini kelas saya segitu, 4.800.000 LBM. Ditawarin itu, ada yang gratis nggak? So, Anda pakai mindset yang di belakang, pengennya ke depan, nggak akan nyampe. Udah, lupain aja, nggak bakal nyampe, nggak bakal bisa. Karena Anda harus pakai mindset yang di sini, mindset nomor 3, baru Anda bisa maju. Saya nggak berpanjang-panjang, cuma pikirkan baik-baik, teman-teman. Mindset Anda, mindset orang yang cuma jalan kaki, atau mindset naik sepeda, atau mindset Anda yang sudah naik mobil. Hanya Anda yang bisa jawab. Terima kasih banyak untuk menonton video ini, guys. See you in the next one. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax